dan disini terlihat ya Randy Pangalila dan juga Chelsea Frank sewaktu mereka masih pada sendirian dan disini kalian bisa lihat ya betapa bahagianya Randy Pangalila dan juga Chelsea Frank yang akhirnya menggelar pernikahan di Nusa Dua Bali dan tentu saja kisah perjalanan mereka gak semudah yang kalian kira mereka sempat menjalani hubungan jarak jauh alias LDRan dan disini kalian bisa lihat ya ini adalah ketika Chelsea lagi hamil Blair anak pertama dan tentunya seneng banget ya saat ini mereka sudah memiliki dua orang anak yakni Blair dan juga Acer dan disini kalian bisa lihat ya betapa bahagianya mereka dengan buah hati mereka dan pastinya saat ini Chelsea Frank lagi repot-repotnya ya mengurus dua batita di dalam rumah tangganya disini kalian bisa lihat ya kedua anak mereka yang masih kecil-kecil Blair lahir pada tahun 2021 sedangkan Acer lahir pada tahun 2023 tentu saja jarak yang tidak terpaut jauh antara Blair dan juga Acer itu harus membuat Chelsea Frank ekstra dalam menjaga putra dan juga putrinya dan disini kalian bisa lihat ya betapa bahagianya kehidupan mereka dan begitu harmonis kehidupan Chelsea dan juga Randy Pangalila nah tentunya kalian pasti juga penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Kamis 12 Oktober 2023 hari ini nah kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutannya apakah nanti Michael akan bisa bebas dan kembali leluasa untuk mengganggu kehidupan keluarga wardana simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya